Dan saya ini masih penasaran banget Umi Hanan ini kok sangat tertarik sekali dengan kisahnya Hisam Bahkan jauh-jauh dari kota Taib pergi ke Jeddah dan sampai menyewa hotel hanya karena ingin menemui Hisam Nah ini kan anak Umi Hanan kan empat-empatnya ini perempuan Apakah karena Hisam ini laki-laki sehingga Umi Hanan ini sedikit ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada mudah-mudahan selalu sehat selalu dalam hidup Tuhan Allah Ada punya sakit mudah-mudahan nomboran penyakitnya dia beralami masih bersama Fitri Adenafa Sahabat di video kali ini Fitri Adenafa sudah berada di kota Jeddah Seperti di video sebelumnya Fitri Adenafa sudah berjanji Umi Hanan dan keluarga besarnya akan menunjukkan Hisam Nah hari ini akan berbayar sudah video dari Fitri Adenafa Saya sekarang sudah berada di kota Jeddah dan bersama Umi Hanan dan juga suaminya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para subscriber Fitri Adenafa Terima kasih ya Iya Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bagaimana menjawabkan Jidah? Bagaimana menjawabkan Jidah? Halo, Masya Allah. Ini menjawabkan. Masya Allah. Katanya Abuya, kok biasanya ini di Jidah, katanya hawanya itu enak, dingin ya. Padahal ini sudah memasuki musim panas. Tapi hawanya ini seperti di Kota Pa'in ya, Umi Hanan ya. Nah, hari ini kita datang ke Kota Jidah. Kan kemarin di video sebelumnya, Umi Hanan akan menikis abad. Dan hari ini kita akan menikmati Isam dan bela-belain Umi Hanan dan keluarga menyewa konfer untuk menjumpai Isam. Karena sekarang sudah malam, sampai ke Kota Jidah, Jantara, Malam. Dan kita akan menjumpai Isam besok pagi. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar dan Umi Hanan. Dan juga Abuya bisa berjumpa dengan Isam. Oke, sahabat, sebelum saya melanjutkan ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke sosial media kalian. Jika ada pertanyaan tentang orang Sadi, bisa langsung DM ke Instagram, fitka denafat, atau langsung tulis di kolom komentar. Yuk kita masuk ke dalam, masuk ke Mota Pa Rokawa. Terima kasih, Umi Hanan. Ini udah... Sampai... Menyewa hotel Umi Hanan, Menyewa hotel Umi Hanan, Menyewa hotel Umi Hanan, Menyewa hotel Umi Hanan, ingin berjumpa dengan Indonesia. Mota Pa Rokawa. Oh iya anak-anak Nah itu kita langsung aja ke dalam Eh masjid Masjid Nah di Indusan lah ya di Mana sih Bapak Bapak masih di luar Bapak yang mau cari makanan dulu Ini kan berangkatnya agak kemalemannya Bapak yang mau ini makanan Tidak kesen Tidak ngambil bawang Tidak ngambil kekulut Bapak kumihanan sering datang ke ini Sering masya Allah Terima kasih banyak nih Udah menjediakan tempat untuk Pindra Dino Hari ini kita masih atau malam ini Kita masih dikasih Umur yang apa Naplas yang sehat Dan kita selamat untuk menemuin Hisham insya Allah Terima kasih banyak yang udah mau Nunjukin kita jalan Di mana tempatnya Hisham Hisham ya Ini tadi nomernya berapa Amihan? 300 Tingkat 3 ya? Iya Aku pencet Udah-udah Udah Nawab Masih di atas Masih di atas Masih di atas Ini sini Ini sini Ini sini Ini ini Nawab Masuk-masuk Masuk-masuk Yuk layan merah Aku depan Aku depan Tiga ya? Tiga Tiga Ini rencananya kita kan cuma satu malam Ini Abu Yang malah ngambilnya dua hari ini Itu nanggantian dari rumah sehari-hari Yang besok itu dua hari Karena mungkin hawanya enak di jedah yang dihanan Jadi Bapak itu ngambil dua hari ini Di jedah ingin berlibur sekalian Alhamdulillah Insya Allah besok kita bisa ketemu sama Hisham Tadi berapa nomernya? Ini ya nomernya Ini ya? Ini ya? Ini ya? Itu ini Oke sahabat Tadi penduduk Kita sudah sampai ke dalam hotelnya Saya ingin ngobrol bersama Umi Hanan Karena saya masih penasaran Kenapa sih Umi Hanan jauh-jauh dari kota Taib Ingin menemui Hisham Saya ingin tanya alasannya Pastinya Oh ya Umi Hanan Saya ini masih penasaran banget Umi Hanan ini kok sangat tertarik sekali Dengan kisahnya Hisham Bahkan jauh-jauh dari kota Taib Pergi ke jedah dan sampai menyewa hotel Hanya karena ingin menemui Hisham Oh ya Kita berada di napa Jadi apa ya Hisham itu sangat mengharukan sekali Buat sahabat MTB Karena mungkin nasib Hisham Hisham sama sahabat MTB Dulu waktu masih kecil sahabat MTB itu sama Dan saya juga Dulu juga Keponakan juga yang ditinggal mati ibunya Jadi sebesar Hisham sekarang ini Jadi Biaya anak yatim Sebenarnya anak yatim Punya saudara Jadi kok kagak apa ya Pokoknya Tidak ada habis-habisnya Untuk apa Ya Allah Gitu ingat masa lalu Masa lalu Tentang waktu masih kecil Kan Umi Hanan juga pernah bercerita Karena sudah ditinggalkan ibu Waktu umur masih kecil sekali ya Umi Hanan Itu umur berapa Umi Hanan ditinggalkan ibu Waktu itu Waktu Bunda itu meninggal Lulayarhamu itu Saya itu baru 2 tahun Katanya gitu Jadi makanya kisah Hisham ini Sangat membuat Umi Hanan ini Sangat tertarik sekali Bahkan sampai jauh-jauh dari kota Paif Pergi ke Jeddah Hanya untuk Menemui Hisham dan juga Sangat acau tentunya Nah Ini kan Anak Umi Hanan Kan empat-empatnya Ini perempuan Apakah Karena Hisham ini laki-laki Sehingga Umi Hanan ini Sedikit ada Ketertarikan yang sangat dalam Gitu untuk Hisham Lebih tertarik gitu ya Misalnya seandai Tapi ya Maaf aja sebelum dan setelahnya ya Bukannya untuk Seperti kata Orang-orang mau memisahkan Apa enggak Saya juga lebih punya hati Lebih apa Menyenur hati nurani itu Sangat memikirkan Masa sih Sudah dibesarkan sama Siapa namanya tuh Sahabat Acong Begitu saja di Apa Diobdoksi orang Gitu semacam Gitu Tapi kalau bisa gitu Apa Kepingin Dekat sekali gitu Dekat banget sama Hisham Tapi bagaimanapun Sahabat Acong Di vlog sebelumnya Sudah pernah Mengatakan Siapapun yang ingin Mengadopsi Hisham Tidak akan diperbolehkan Gitu ya Umi Hanan ya Tapi ya namanya Hati Keinginan hati Pasti ada Tapi ya bagaimanapun Itu nanti Terserah jawabannya Dari sahabat Acong Gitu Oke sahabat Mungkin Nanti Dilanjut lagi Dengan Video Selanjutnya Fitra Denafa Dan Umi Hanan Dan Abu Yang akan Menemui Hisham Dan sahabat Acong Jadi mungkin Hanya ini Video dari Fitra Denafa Mudah-mudahan Sahabat semuanya Sehat Dipanjangkan umurnya Disukseskan dunia Dan akhiratnya Dan jangan lupa Like, comment Dan subscribe Dan di share juga Ke sosial media kalian Jangan lupa Mampir ke channelnya Sahabat NTV Oke sahabatnya Oke dari Kota Jeddah Fitra Denafa Undur Diri Dan Umi Hanan Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh